Apa yang baru saja dikatakan ketiga pangeran adalah penyebab dan prosesnya, serta cerita di dalam yang tidak diketahui. Namun Jitiansing bertanya tentang situasi dan situasi saat ini. Ini adalah masalah yang paling memprihatinkan, dan mereka semua mendengarkan. Pangeran ketiga memperkenalkan, pangeran lian terluka parah oleh Anda dan sejauh ini belum menunjukkan wajahnya. Bahkan pasukan di bawah komandonya bersembunyi di kota kerajaan dan tidak mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Menurut dugaan Wang, dia mungkin terluka terlalu parah. Dia sangat ingin menutup pintu untuk menyembuhkan cederanya dan tidak memiliki kesempatan untuk menimbulkan angin dan hujan. Selain itu, kerajaan Dayan juga menerima berita kematian raja, dan kaisar mengirimkan surat untuk menyatakan simpatinya. Hal ini menunjukkan bahwa kaisar Dayan juga prihatin dengan tempat ini, bahkan sang pangeran pun tidak berani membuat masalah. Setelah jeda, pangeran ketiga merasa lega dan berkata, kedua raja baru saja kembali ke kota raja, tetapi mereka masih bisa menahan luka mereka dan menyelesaikan situasi dengan raja. Setelah situasi di kota kerajaan selesai, tiba saatnya kami bertarung. Namun, cederanya tiba-tiba semakin parah hingga hampir membahayakan nyawanya. Sejak itu, dia tinggal di rumah untuk memulihkan diri dalam pengasingan dan sejauh ini belum menunjukkan wajahnya. Bahkan kekuatan di bawah komandonya tidak menghalangi raja untuk merebut kekuasaan. Semuanya berjalan lancar. Jika tidak ada kecelakaan, paling lama dalam waktu setengah bulan, raja akan bisa menguasai kota kerajaan dan balai istana. Setelah pemakaman raja selesai, saya akan bisa naik tahta. Ji. Tianxing menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, baiklah, saya akan lega. Pangeran ketiga berkata dengan penuh emosi, sebelumnya, rajaku telah berkali-kali membayangkan bahwa dia bisa mengambil alih kekuasaan dan mengambil alih tahta. Tapi setiap kali raja menyimpulkan, itu sangat berbahaya, dan harus melewati pembantaian di gunung mayat laut darah. Saya tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan begitu lancar dan tahta raja begitu santai. Bahkan sekarang, Ben Wang merasa sangat melamun. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ji Tianxing dengan mata menyala-nyala dan berkata dengan tulus, Tianxing, terima kasih atas semua ini. Namun atas bantuanmu, aku tidak akan pernah ada hari ini. Bahkan tanpa bantuanmu, kakak Erwang tidak akan pernah menyerah. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, dia mengetahuinya di dalam hatinya. Cedera pangeran kedua tiba-tiba memburuk, yang merupakan mahakarya Ji Tianxing. Di awal perang, Ji Tianxing diam-diam mengeluarkan racun yang mematikan. Raja dan banyak orang berkuasa di racun, dan mereka tidak terkecuali. Ji Tianxing meledakan racun orang lain dan membunuh raja dan banyak orang berkuasa. Dan racun di tubuhnya belum keluar, itu juga karena Ji Tianxing. Jika Ji Tianxing ingin membunuhnya, itu hanya masalah pemikiran. Pangeran kedua diancam dengan racun. Tentu saja, dia mengerti bahwa ini adalah keinginan Ji Tianxing. Ji Tianxing menjelaskan bahwa dia ingin mendukung pangeran ketiga sebagai raja. Jika pangeran kedua tidak ingin diracuni dan dibunuh, dia harus mundur. Apakah kehidupan itu penting atau monarki penting? Pangeran kedua telah membuat pilihan, tetapi itu diam-diam bagi semua orang. Semua hal yang harus dibicarakan sudah selesai. Selanjutnya, Ji Tianxing mulai memberitahu pangeran ketiga. Dia pertama kali menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasianya untuk membantu pangeran ketiga membersihkan racun di tubuhnya dan menyelesaikan bahaya yang tersembunyi secara menyeluruh. Kemudian, dia mengambil cabang berwarna merah darah jernih dan memberikannya kepada pangeran ketiga. Tempat rahasia api darah telah dihancurkan, dan aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu. Hanya tukang daging berdarah ini yang merupakan harta paling berharga yang dibawa raja. Aku akan mengembalikannya kepadamu sekarang. Pangeran ketiga dengan cepat mengambil alih tukang jagal darah laut dan menggosok serta melihatnya di tangannya. Cabang pertama dari pohon dewa digunakan oleh pendiri kerajaan untuk memurnikannya menjadi dewa tertinggi. Meskipun dia adalah seorang pangeran, dia hanya mendengar tentang keberadaan darah. Tukang daging laut, dan belum pernah benar-benar melihatnya. Sekarang setelah dia mendapatkan artefak itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengamatinya dalam waktu yang lama. Saat dia menangani penjaga laut darah, Jitian Singh memberitahunya, setelah ini, Kongres Dewa Api Darah telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun. Anda perlu bekerja keras dan bekerja keras untuk memulihkannya. Untungnya, Kerajaan Tuhan telah mengumpulkan informasi ribuan tahun, yang cukup dalam, bahkan jika kita kehilangan pohon suci, itu tidak akan berdampak besar. Selain itu, bagaimana menghadapi pangeran kedua, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Setelah kegagalan ini, dia mungkin akan terpuruk dan terpuruk di masa depan. Namun dengan temperamennya, dia cenderung tidak yakin dan membenci Anda dan saya. Anda harus menekan kekuatannya, menyembunyikannya dan jangan pernah membiarkannya berkembang. Jika tidak, ia akan menimbulkan masalah, dan itu akan menyakitinya. Pangeran ketiga dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas ajaran Anda. Saya akan mengingatnya. Permusuhan antara Kaisar Dayan dan Pangeran Lian adalah contoh terbaik. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Setelah beberapa kata lagi, mereka bangkit untuk memberi hormat satu sama lain dan mengucapkan selamat tinggal. Pangeran ketiga membungkukkan tangannya dan berkata, Nak, ini benar-benar aman. Anda dapat yakin bahwa Anda bisa memulihkan diri di sini sampai kamu sembuh. Selanjutnya, masih banyak yang harus kulakukan. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu lagi. Jika ada masalah atau ketidaknyamanan, kirimkan saja pesan dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Ji. Tian Xin menganggukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih banyak. Saya tidak tahu kapan saya bisa bertemu dengan Anda ketika saya pergi hari ini. Saya harap Anda dapat mempertahankan niat awal Anda, dan kemudian kita dapat memilikinya sepanjang waktu. Ketiga Pangeran memberi hormat yang dalam, tidak lagi berkata apa-apa, berpamitan, berbalik untuk pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu kamar rahasia, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berhenti. Melihat ke belakang, dia menunjukkan sedikit senyuman yang tidak dapat dijelaskan dan berkata kepada Ji Tian Xing, Ya, saya hampir melupakan satu hal. Seseorang harus ikut dengan saya. Dia sedang menunggu Anda di aula bunga halaman belakang. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak untuk melihat. Setelah malam ini, dia akan pergi. Selesaikan masalah ini, ketiga Pangeran kemudian jangan kembali untuk pergi. Hanya meninggalkan senyuman yang tak bisa dijelaskan, dan jejak mata yang rumit. Ada keheningan di ruangan itu. Semua mata orang terfokus pada Ji Tian Xing. Batuk, apa yang kamu lihat padaku? Ji Tian Xing berpura-pura terbatuk, berpura-pura menjadi agung, di sini sangat aman. Kamu harus beristirahat di sini sebentar. Lin Sui menatapnya sambil tersenyum dan memotongnya dengan lambayan tangan. Nak, jangan buru-buru mengubah topik pembicaraan. Wanita mana yang telah Anda provokasi, dan Anda membuat orang mengejar mereka ke sini. Zhen Hong. Menebak jawabannya, hampir berseru. Tetapi terpaksa menahan diri. Melihat suasananya sedikit canggung, Jin Zuo segera mengakhiri dan berkata, Kepala sekolah, kamu tidak bisa mengatakan itu tentang putra Tian Xing. Dengan penampilan, bakat, bakat dan temperamennya, dia adalah naga dan phoenix di antara orang-orang kemanapun dia pergi. Tentu saja dia akan dicintai ribuan wanita. Kalaupun banyak wanita yang tergila-gila padanya, itu sifat manusia. Lagi pula, mungkin itu hanya temannya. Ji. Tian Xing menatap Jin Zuo si dalam-dalam, menganggupkan kepalanya dan berkata, Yah, Xiao Jin bisa melihat dengan jelas dan berpikir jernih. Apa yang dia katakan masuk akal? Singkatnya, Anda harus memilih ruang rahasia dan beristirahat. Setelah mengatakan itu, dia juga mengabaikan kebencian di mata Lin Sui, bangkit dan meninggalkan ruang rahasia. Segera, dia melewati halaman dan turun ke Aola Bunga dalam kegelapan. Saya melihat sosok anggun berdiri sendirian di dalam malam, memandang keluar jendela taman dengan linglung. 3092. Sosok anggun dalam baju besi perak tidak lain adalah Ning Si Yuan. Di awal, setelah kontes berakhir, Ji Tian Xing dan Zhen Hong memasuki alam rahasia api darah, dan dia kembali ke halaman Chang Feng, menunggu kabar dengan sabar. Namun dua hari kemudian, dia tidak menunggu Ji Tian Xing kembali. Namun, dia melihat istana meluncurkan barisan pertahanan besar, dan Ji Tian Xing menghadapi raja, dikelilingi oleh banyak pasukan terlarang dan ahli internal. Kemudian, Ji Tian Xing menerobos barisan besar istana, membelah kota raja dengan pedang, dan melarikan diri dari kota dan menghilang. Sejak itu, Ning Si Yuan merasa khawatir dan cemas. Dia juga melarikan diri dari kota yang kacau dan diusir sejauh puluhan ribu mil. Namun, kekuatannya rendah, dan dia telah dibuang tanpa jejak. Tidak ada jejak Ji Tian Xing dan lainnya. Tak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kota menunggu kabar. Untungnya, setelah setengah hari, ketiga pangeran kembali ke kota kerajaan. Dia menyeret bibinya untuk mencari pangeran ketiga, dan bersusah payah menanyakan keberadaan Ji Tian Xing. Akhirnya pangeran ketiga tidak bisa menahan kegigihannya. Hanya bisa berjanji untuk membawanya ke kota Sie Feng, selamat tinggal Ji Tian Xing. Saat ini, dia telah menunggu di aula bunga selama tengah malam. Sebelumnya masih ada suasana gembira, gembira, sudah tenang. Dia dalam keadaan linglung, terus-menerus terlintas di benaknya, pada awalnya di kota puncak kastil, serta di kota daerah salju. Memang baru beberapa bulan, tapi banyak hal telah berubah. Dibandingkan dengan gelombang pasang hari ini, situasi yang berubah, dia merindukan keadaan aslinya yang polos dan tenang. Pada saat dia penuh dengan pikiran dan perasaan. Ji Tian Xing melangkah ke aula bunga, melihat ke belakang dan berkata, Maaf, nona Ning telah menunggu lama. Ning Si Yuan segera bangun, menekan pikiran rumitnya, menoleh untuk melihat Ji Tian Xing. Melihat Ji Tian Xing tiga langkah lagi, dia tetap tampan, misterius dan tertutup, dan hatinya yang menggantung akhirnya jatuh. Setidaknya, Ji Tian Xing masih aman dan sehat setelah badai yang begitu mengejutkan. Ning Si Yuan membungkuk sedikit dan berkata, senang sekali Anda bisa bertemu Guru Tian Xing, dan Anda aman dan sehat. Kamu khawatir? Ji Tian Xing tersenyum. Tidak peduli jarak antara dua orang, atau cara dan nada bicaranya, mereka harus sopan dan santun. Namun ada jarak yang tidak terlihat. Diam beberapa saat, Ning Si Yuan bertanya, berani bertanya pada Tuan Muda, apa rencana selanjutnya? Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya. Dia menjawab dengan jujur, pertama, pulihkan diri di sini. Setelah sembuh, dia meninggalkan kerajaan api darah dan pergi jauh ke selatan. Ning Si Yuan sedikit mengernyit, dan berkata dengan cemas, bukankah itu berarti melewati kekaisaran besar? Ji Tian Xing menganggukkan kepalanya dan berkata, kesanalah tujuan saya. Ada beberapa hal yang perlu diselidiki. Ning Si Yuan samar-samar menebak sesuatu dan bertanya, apakah itu sesuatu yang Anda minta agar kami bantu selidiki? Ji Tian Xing mengangguk sedikit. Ning Si Yuan menjadi semakin khawatir dan menasihatinya, tetapi jika Anda memiliki perselisihan yang mendalam dengan Pangeran Lian, dan kemudian pergi ke kekaisaran Dayan, saya khawatir itu sangat berbahaya. Tidak ada salahnya. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya. Ning Si Yuan berhenti membujuknya dan memberitahunya, harimau berjongkok dari kerajaan besar yang terbakar, naga tersembunyi, tidak seperti kerajaan api darah, yang menempati sebuah sudut. Saat itu, di kekaisaran Dayan, Anda harus berhati-hati dan jangan pernah gegabuh dan impulsif. Tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah, seseorang akan mengkhawatirkanmu. Ji Tian Xing mengucapkan terima kasih sambil tersenyum, lalu bertanya, kapan kamu akan memberitahu Ki Huan Zi dengan jelas. Ning Si Yuan tertegun sejenak, dan nadanya agak ragu-ragu, ayo kita punya waktu lagi. Akan lebih baik jika meminta yang mulia untuk menanganinya ketika dia bebas setelah kekacauan di kerajaan Tuhan selesai. Saat itu, Pangeran Ketiga sudah menjadi raja. Ada kata-kata emas seorang raja, untuk membantu Ning Si Yuan dan Ki kembali memutuskan pertunangan, juga tidak akan menyakiti wajah keluarga Ki. Apalagi dengan temperamen dan gaya Ketiga Pangeran, mereka pasti akan memberikan kompensasi yang besar kepada keluarga. Dengan cara ini, keluarga Ki juga dianggap mendapat kenyamanan dan penjelasan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, karena kamu berpikir dengan baik, maka aku tidak perlu khawatir. Terima kasih untuk keluargamu di sini. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ning Si Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ragu-ragu sejenak, dia bertanya dengan nada yang agak rumit, berani bertanya pada Tuan Muda, apakah mungkin untuk kembali lagi di masa depan. Ji Tian Xing berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang bisa meramalkan masa depan. Mungkin masa depan akan kembali, tetapi itu pasti ribuan atau puluhan ribu tahun kemudian. Mata Ning Si Yuan tiba-tiba redup, dan hatinya juga entah kenapa beberapa rasa sakit. Tapi dia mengendalikan suasana hatinya dan berusaha tetap tenang. Tidak ada kabut di matanya. Dia mencoba tersenyum dan berkata, ya, bagaimanapun, kerajaan api darah adalah tempat yang kecil. Di masa depan, Tuan Muda akan terbang tinggi dan melakukan perjalanan keliling dunia. Si Yuan di sini mendoakan perjalanan melancar, asembilan hari yang panjang, dan masa depan yang sejahtera. Ji Tian Xing memandangnya dan bertanya, terima kasih banyak, nona Ning. Jangan lewati saja. Ning Si Yuan terdiam sejenak, lalu membungkuk dalam-dalam. Suaranya tercekat oleh isak tangis, kebaikan Tuan Muda, saya tidak akan pernah melupakan hidup ini. Saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Setelah mengatakan itu, dia terpaksa menahan kabut air di matanya, menundukkan kepalanya dan pergi. Saat melewati Ji Tian Xing, kepahitan batinnya tidak dapat lagi ditahan, dan dua tetes air mata jernih jatuh dari sudut matanya. Ji Tian Xing berdiri di tempatnya, mengawasinya pergi dengan tergesa-gesa. Setelah sekian lama, ketika sosoknya menghilang di malam hari, Ji Tian Xing menghela nafas dalam diam. Yah, jika aku tidak tergerak, aku tidak akan begitu sedih sekarang. Dalam hal ini, dia juga sangat tidak berdaya, selain emosi, tidak ada jalan lain. Begitu suaranya turun, suara samar keluar dari telinganya. Kamu munafik, karena kamu tidak ingin melihat orang bersedih, kenapa kamu memprovokasi mereka? Lagi. Ula, dia adalah gadis yang tidak bisa bicara. Kenapa kamu tidak berinisiatif membawa orang pergi? Sosok umu dengan wangi, jatuh di samping Ji Tian Xing. Ji Tian Xing tidak perlu menoleh ke belakang. Dia tahu itu Lin Sui. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu bias. Aku tidak pernah mendekatinya atas inisiatifku sendiri, dan aku tidak punya niat untuk mengejarnya. Bagaimana aku bisa memprovokasi dia? Bahkan jika kamu tidak mengejarnya, kamu sangat luar biasa dan mempesona. Kamu muncul di hadapannya dan membantunya. Itu menggoda. Ji Tian Xing tidak berdaya, oke, kamu menang. Lin Sui menunjukkan senyuman menggoda dan bertanya, kamu tahu dia tertarik padamu. Mengapa kamu tidak mengundangnya meninggalkan kerajaan api darah? Apakah kamu takut ibuku? Dan gadis asli cemburu. Titik, aku bukan orang yang pelit. Wajar jika memiliki tiga istri dan empat selir untuk pria romantis sepertimu. Menunggu sampai dia selesai, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan memelototinya. Lin Sui Fei tidak marah, tapi juga menempelkannya padanya. Sebuah suara menawan, saya tidak dapat memikirkannya dengan jelas. Apakah Anda mau? Tiga ribu sembilan puluh tiga. Ji Tian Xing segera mundur untuk menghindari salju di hutan. Sebaiknya kau singkirkan ide berbahaya ini, atau istriku pasti tidak akan membiarkanmu, katanya dengan sungguh-sungguh. Lin Sui masih tertawa dan berkata dengan nada menggoda, saya kira Anda punya istri. Saya tidak menyangka kamu mengaku begitu cepat. Tetapi hanya karena istrimu tidak menyukainya bukan berarti kamu akan mengatakan tidak. Saat dia mengatakan ini, dia menempelkannya lagi dan melingkarkan lengannya di leher Ji Tian Xing. Ji Tian Xing mundur lagi, tetapi dia mengerutkan kening dan berkata, baiklah, saya akan menjelaskan poin putihnya. Saya menganggap Anda sebagai teman, Anda tidak memiliki ide saya, jika tidak, sulit untuk menjadi teman. Lagi pula, bukan, merasa bersalah karena memakan rumput lembut seperti ini. Ham! Lin Sui berpura-pura marah, bersenandung dingin, dan berkata dengan marah, lagi pula, menurutku aku sudah cukup umur. Ibuku baru berusia lebih dari seribu tahun. Dibandingkan dengan kehidupan lebih dari seratus ribu tahun, dia masih tetap seorang anak kecil sekarang. Apakah kamu mengerti? Kamu selalu memandang dewa di mata orang biasa. Mengapa kamu tidak bisa melepaskannya sama sekali? Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain mengubah topik, saya melihat darah itu raja dewa sihir tergila-gila padamu. Sebaiknya kau pertimbangkan dia. Memotong. Ketika Lin Sui Dun memutar matanya, dia meremehkan, bahkan jika ibuku memberinya kesempatan, apakah dia berani? Jangan coba-coba keluar dari topik. Dia dan ibuku hanya bisa berteman. Semuanya. Aku hanya ingin memakan rumput lembutmu. Jangan mencoba melarikan diri. Ji Tian Xing tidak tahu. Dia merasa jika dia terlibat dengan Lin Sui lagi, dia akan marah dan meludahkan darah. Untungnya, Zhen Hong tiba di aula bunga tepat waktu. Dia berpura-pura tidak mendengar kata-kata Lin Sui, memberi hormat dan berkata kepada mereka dengan hormat, nak, semuanya akan beristirahat. Cederamu. Belum pulih. Kamu harus pergi ke pintu yang tertutup untuk berobat sesegera mungkin. Zhen Hong telah menyiapkan ruang rahasia. Silakan pergi ke sana sekarang. Baiklah. Ji Tian Xing menganggup dan merasa puas dengan penyelamatan tepat waktu Zhen Hong dan meninggalkan aula bunga bersamanya. Lin Sui memperhatikan mereka pergi dengan senyuman di mulutnya. Namun, setelah Ji Tian Xing dan Zhen Hong pergi, dia menyingkirkan sikap sembrononya dan kembali normal. Mungkin dia dianiaya. Setelah beberapa hari berhubungan, dia benar-benar tidak melakukan pelanggaran. Tapi kenapa semua gadis kecil itu begitu tergila-gila padanya? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Lin Sui menahan pikirannya dan berkata, apa yang disebut melihat hati orang untuk waktu yang lama hanya beberapa hari, tapi itu hanya Sekilas macan tutul. Aku akan melihat kebenarannya ketika aku mengawasinya selama beberapa tahun lagi. Selesai berkata, Lin Sui mengangkat dagunya dengan bangga, berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Bulan berikutnya. Bagi kerajaan api darah, ini adalah bulan yang penuh gejolak dan titik balik. Raja meninggal, dan keluarga kerajaan mengadakan pemakaman yang hikmat. Seluruh kerajaan berduka selama berhari-hari. Kemudian, banyak pejabat penting istana kekaisaran dan pejabat perbatasan bersama-sama meminta keluarga kerajaan untuk segera mendirikan raja baru. Bagaimanapun, suatu negara tidak bisa hidup tanpa raja selama seharipun. Setelah banyak pertimbangan, keluarga kerajaan menyetujui permintaan tersebut dan membiarkan semua orang mendiskusikan siapa yang lebih cocok. Sebagian besar pejabat penting dan pejabat perbatasan semuanya menyatakan dukungan mereka terhadap ketiga pangeran tersebut. Meski begitu, ada juga yang terang-terangan mendukung pangeran kedua. Namun pada akhirnya, minoritas berada di bawah mayoritas, dan keluarga kerajaan mengumumkan bahwa ketiga pangeran akan berhasil naik tahta. Dengan cara ini, ketiga pangeran tersebut bahkan menyelamatkan putra mahkota dan menjadi raja baru. Ketika seorang raja baru naik tahta, dia harus memilih hari baik dan mengadakan upacara yang rumit dan hikmat. Setelah raja baru mengambil alih tahta, seluruh negeri merayakannya selama tujuh hari. Bahkan yang mulia, Kaisar Kekaisaran Dayan, mengirimkan surat ucapan selamat secara langsung, dan juga mengirimkan hadiah yang murah hati. Setelah suksesi raja, raja baru mengeluarkan banyak dekret. Kebanyakan di antaranya adalah tentang penarikan kembali dan pengangkatan kabupaten dan kota, yang telah menggantikan banyak orang yang tidak bisa hidup mandiri, dan banyak mengangkat orang-orang dan kader yang mampu. Hal ini membawa banyak dampak pada kabupaten dan kota besar. Namun, situasi kerajaan Allah secara keseluruhan stabil, bahkan jika ada gangguan dan gejolak, hal itu dapat dengan cepat meredah. Ini adalah hal-hal yang sudah jelas. Diam-diam pangeran kedua kalah dari pangeran ketiga yang bisa dikatakan depresi hingga muntah darah. Bagaimanapun, orang yang memenangkannya bukanlah pangeran ketiga, tapi Jitiansing. Dia selalu percaya bahwa jika Jitiansing tidak membantunya, ketiga pangeran itu tidak akan menjadi lawannya. Meski terkikis racun dan terancam nyawanya, ia harus merelakan posisinya sebagai raja. Namun dia selalu enggan menerima pangeran ketiga. Setelah pulih dari cederanya, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk melawan penindasan dan pembersihan ketiga pangeran. Selain itu, dia berencana untuk menjauh dari kota kerajaan dan bersembunyi di perbatasan kerajaan Tuhan. Selama dia menguasai beberapa kabupaten di perbatasan, dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan hak untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga. Pangeran. Bahkan jika ketiga pangeran ingin membunuhnya di masa depan, dia masih bisa berdiri sendiri. Tapi sayang sekali. Segera setelah rencana pangeran kedua dilaksanakan, pangeran ketiga mengumumkannya. Setelah peringatan Jitian Singh, ketiga pangeran itu dikerahkan dalam kegelapan. Semalam. Tokoh-tokoh kunci di bawah pangeran kedua semuanya terperangkap dalam satu jaring. Pangeran ketiga pergi menemui pangeran kedua secara langsung bersama beberapa jenderal terpercaya. Entah apa yang dibicarakan kedua bersaudara itu di ruang rahasia. Dua jam kemudian, pangeran ketiga pergi. Keesokan harinya di pengadilan, ketiga pangeran mengumumkan dekrip tersebut di depan umum. Pangeran ketiga adalah Raja Perdamaian, dan empat kota di wilayah Sueyan diberikan sebagai wilayah kekuasaan. Mereka diberi jimat untuk melindungi kejayaan dan kekayaan seumur hidup mereka. Namun, dia dicabut posisinya sebagai jenderal besar kavaleri, dicabut semua kekuasaannya, dan tidak lagi ditunjuk sebagai jabatan resmi. Ketika dekrip tersebut menyebar ke seluruh kerajaan Tuhan, semua orang tahu bahwa perselisihan sipil yang diharapkan tidak akan terjadi. Pangeran kedua telah dikalahkan. Dia dicabut haknya untuk melawan oleh pangeran ketiga, dan hanya bisa tinggal di daerah Sueyan sepanjang hidupnya untuk menjadi pangeran yang riang. Ini tentu merupakan hasil terbaik bagi umat kerajaan Allah. Pada titik ini, gejolak selama satu bulan akhirnya berakhir. Perhatian semua orang terfokus pada perselisihan antara kedua pangeran dan istana. Semua orang mengabaikan satu orang. Bahkan sang pangeran, yang diperintahkan untuk menjaga kerajaan api darah dan menjabat sebagai juru bicara kekaisaran, tidak pernah muncul. Dia seperti kehabisan udara, dia tidak punya perasaan apa-apa. Pada saat yang sama, Ji Tianxing dan Lin Sui serta lainnya, di rumah kota Siefeng, juga memulihkan diri selama sebulan. Lin Sui, Zen Hong dan Jin Zuozi semuanya telah menyembuhkan luka mereka dan mencapai puncaknya. Panen Raja Dewa ilusi darah sangatlah besar dan sangat mengejutkan. Setelah cedera Ji Tianxing Puli, dia memenuhi janjinya seperti yang diharapkan. Dia mencegat cabang pohon dewa, dan menggunakan metode kaku lidai untuk membangun kembali tubuh dewa. Dengan cara ini, Raja Dewa Sihir Darah langsung mencapai alam Raja Dewa tingkat delapan. Ia juga memiliki tubuh raja tertinggi. Kekuatan dan pertahanannya sangat kuat, dan dia memiliki beberapa efek khusus. Dia sangat puas dengan ini, dan berterima kasih kepada Ji Tianxing. Dia bersumpah untuk mengikutinya dengan sepenuh hati di masa depan. Adapun Ji Tianxing, panennya di bulan ini diluar imajinasi semua orang. 3094. Padahal, baru satu bulan berlalu. Namun Ji Tianxing menghabiskan 4 tahun 2 bulan di ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Selama 2 tahun pertama, dia telah melatih keterampilannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia telah menghabiskan puluhan ribu batu sumber dan nilai 200 juta sendan serta sumber daya. Dikombinasikan dengan kemampuan pemulihannya yang kuat, ia mampu menyembuhkan cederanya dan kembali ke kondisi puncak. Selanjutnya, dia mengeluarkan sejumlah besar keping keilahian dan mulai melahap pemurnian. Di antara mereka, tidak hanya ada raja, tetapi juga lebih dari selusin dewa tertinggi, dan banyak bagian dari guru besar. Secara total, fragmen keilahian lebih dari 40 orang semuanya lebih dari 5 kekuatan negara Senjun. Ada ratusan prinsip Sinto dalam fragmen keilahian setiap orang kuat. Hasil panen Ji Tianxing luar biasa. Setelah menyempurnakan lebih dari 40 keping fragmen ketuhanan, dia sebenarnya mencabut 36 jenis hukum Sinto. Pada dasarnya, itu adalah hukum tingkat raja dewa, hanya sebagian kecil dari hukum tingkat dewa. Setiap jenis hukum Sinto sangat meningkatkan kekuatan Ji Tianxing. Jumlah hukum Sinto yang dia miliki mencapai 251. Kekuatannya juga sangat dekat dengan 6 tingkat negara bagian Senjun. Selanjutnya, dia mengeluarkan pohon dewa api darah dari Mendian Zhu dan memindahkannya ke ruang dan waktu yang terdistorsi. Pohon api darah besar, berdiri di ruang waktu yang berputar, memancarkan cahaya merah dan api darah yang tak terbatas. Yu Nyao, Jike, Bai Long dan Wu Shuang semuanya mendapat manfaat besar dari ini, dan kecepatan peningkatan kekuatan dipercepat. Setelah menetap di pohon api darah, Ji Tianxing melihat dan memperbaiki Tianxu, dan juga menyimpan sekelompok besar api darah dan kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan pohon dewa yang dia telan dengan mutiara surga sebelum dia memindahkannya. Oleh karena itu, dia dengan cepat melahap kekuatan pohon suci itu dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Praktek ini berlangsung lebih dari setahun. Ketika dia menyempurnakan semua kekuatan pohon dewa itu, dia sendiri juga muncul, menerobos ke enam tingkat negara Raja Dewa. Efektivitas tempur hari ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ji Tianxing menyelesaikan latihannya dengan kepuasan dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Dia bermeditasi di ruang rahasia selama sehari dan mendengar suara dering merah di luar pintu kamar. Saya ingin meminta Anda keluar dari celah itu. Ji Tianxing menjawab, bagus. Kemudian dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Warna merah asli membawanya ke aula, dan semua orang menunggu di aula. Orang pertama yang melihat Ji Tianxing dan menyapa tentu saja Lin Sui. Dan kemudian ada Dewa Darah. Kini, darahnya tidak lagi sama seperti dulu. Ia menjadi seorang pria parubaya yang tinggi, kurus, dengan kulit hitam kemerahan. Dia berpakaian seperti juru tulis parubaya dengan jubah hitam dan janggut panjang di dagunya. Sepertinya rombongan dan pengurus rumah tangga Ji Tianxing. Setelah hampir 10 hari berlatih, dia telah beradaptasi sepenuhnya dengan tubuh barunya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Temperamen orang seutuhnya juga tidak lagi suram dan acuh-ta'acuh, lebih tenang dan cakep. Adapun Zhenhong, Jin Zuo dan Suelong Yusi, mereka tidak banyak berubah. Mereka semua memandang Ji Tianxing dengan mata menyala-nyala dan menatap mereka dengan heran. Kenapa kamu tidak melihatnya selama sebulan? Kamu tidak hanya pulih dari cederanya, tapi juga menjadi lebih tampan. Lin Sui memandang Ji Tianxing dan bergumam dengan keraguan, apakah sulit bagimu untuk mengembangkan kekuatan sihir anak laki-lakimu, yang menjadi semakin tampan dan secara khusus menarik perhatian wanita. Ji Tianxing tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, dan semua orang juga menutupi wajahnya dan tertawa. Zhenhong dengan sungguh-sungguh berkata, meskipun anak itu tampaknya tidak berubah, nafasnya lebih kuat. Mungkin keterampilan sihirnya yang telah membuat kemajuan besar, apakah sudah menembus alam? Mendengar dia berkata begitu, beberapa orang lainnya semua dengan cepat mengangguk setuju. Lin Sui mengerutkan kening lagi, penuh keraguan dan bertanya, dahulu kala, kamu bukan Raja Dewa yang unggul. Kenapa kamu masih menerobos bulan-bulan ini? Sepertinya kamu belum masuk ke kerajaan Tuhan. Kami hanya dapat berlatih hingga tingkat sembilan kerajaan Tuhan. Bisakah Anda berkultivasi hingga lima belas tingkat? Ji Tianxing tidak bisa berkata-kata lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak ide fantastis. Semuanya konyol. Setelah periode kontak ini, publik melihat bahwa mereka bertemu satu sama lain, dan mereka tidak merasa malu. Semua orang mencibir. Lin Sui memelototinya dengan ketidaksenangan di wajahnya dan bertanya, kalau begitu kamu akan menjelaskannya kepada kami. Ada apa denganmu? Ji Tianxing berkata terus terang, sejujurnya, ketika saya membantu Anda memberantas Sekte Pedang Darah, saya masih menjadi Raja Dewa berikutnya. Bahkan sampai hari ini, saya hanyalah puncak dari Dewa Tengah, jauh dari Dewa Atas. Mendengar ini, semua orang tercengang sejenak. Petik dua, petik dua. Petik dua tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru tanda seru petik dua. Semua orang tercengang, seperti patung yang membatu, menatap langsung ke arah Ji Tianxing, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Berita ini bahkan lebih mengerikan daripada runtuhnya kekaisaran secara tiba-tiba. Setelah sekian lama, manusia perlahan-lahan kembali kepada Tuhan. Lin Sui tidak suka berdali, dan berkata, kamu tidak ingin menceritakan rahasiamu, meskipun, mengapa berbohong untuk menipu kita. Raja Dewa Ilusi Darah, utusan kiri emas, dan utusan kanan naga darah semuanya terdiam. Ji Tianxing tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya dan terkekeh, dengar, saya mengatakan yang sebenarnya dan Anda tidak mempercayainya. Jangan membahas masalah ini lebih lanjut. Hanya Zen Hong yang menganggup dengan serius dan berkata, saya yakin apa yang Anda katakan itu benar, dan hanya penjelasan ini yang masuk akal. Kentut yang masuk akal. Lin Sui mau tidak mau membalas, dia masih dewa berikutnya, dapatkah menghancurkan klan pedang darah dan membunuh gunung hutan tujuh tingkat? Apakah itu masuk akal? R. Zen Hong tersedak sebentar dan berkata lemah, kamu berbakat dan berbakat, itu bisa dimengerti. Lin Sui tidak berdaya dan memarahi, kamu gadis, penggemar macam apa yang telah kamu isi olehnya subjiwa. Mengapa kamu begitu terobsesi? Tidak tahu harus mulai dari mana. Ji Tianxing memelototi Lin Sui dengan tidak senang dan berkata, kamu adalah gadis iblis. Bagaimana bisa ada orang yang menindasmu? Tidak ada urusan lagi. Lin Sui menyerah begitu saja. Ji Tianxing memandang kerumunan itu dan dengan sungguh-sungguh berkata, badai sebelumnya, setelah curah hujan bulan ini, seharusnya sudah dihilangkan. Ini juga saatnya bagi kita untuk meninggalkan kerajaan api darah dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa kita adalah sebuah kelompok. Tidak peduli bahaya dan peluang apapun yang kita hadapi, kita harus bersatu. Jika tidak, akan sangat sulit bagi kita untuk melangkah terlalu jauh, dan kita akan berantakan. Awalnya, dia ingin memberi tahu orang-orang. Bersama istri, anak-anak, dan murid-muridnya, ia memikul kehidupan ratusan juta orang. Jika Anda memiliki tanggung jawab yang begitu besar, Anda akan berhati-hati dan tidak akan bertindak gegabuh. Tapi dia memikirkannya sejenak, tapi dia tidak mengatakannya. Rahasia-rahasia ini tidak boleh diketahui terlalu banyak orang. Hanya setelah melalui banyak ujian barulah orang bisa menjadi teman sejatinya. Misalnya, Zhen Hong adalah orang pertama yang lulus ujian. Lin Sui, setengah dari mereka saat ini. 3095. Di pagi hari, matahari pagi terbit. Ji Tianxing dan yang lainnya mengambil kapal Lin Sui dan meninggalkan kota Siefeng. Situasinya seperti yang diharapkan oleh Ji Tianxing. Pada pangeran ketiga yang sengaja melakukan desalinasi, dan sengaja menggeser target, kota Siefeng sangat tenang. Penjaga kota, seperti di masa lalu, menjaga kota tanpa darurat militer sama sekali. Selanjutnya, Ji Tianxing dan lainnya pergi ke selatan dan melewati banyak kabupaten dan kota. Semua kota tenang, dan tidak ada yang mencari pembunuhnya. Tentu saja, kapal Lin Sui juga bebas hambatan. Selama sebulan berturut-turut, saya melewati tujuh kabupaten tanpa kesulitan atau bahaya. Dalam perjalanan, Jin Zuoyu dan Suelong Yusi bersama-sama mengendalikan sensu. Ji Tianxing, Lin Sui, Zen Hong dan Sui Huan semuanya tinggal di ruangan untuk bermeditasi. Sui Huan tidak banyak muncul. Dia selalu sibuk beradaptasi dengan tubuh barunya dan mengembangkan beberapa kekuatan magis yang belum pernah dipraktikkan sebelumnya. Lin Sui tidak melakukan apa-apa, dan selalu berlari ke kamar Ji Tianxing. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan diganggu. Kemudian saya berbicara dengannya, dan kemudian saya mengajukan pertanyaan kepadanya. Ji Tianxing sangat kesal sehingga dia harus mengkritiknya dengan kata-kata yang lurus. Jangan berpikir bahwa kamu adalah yang paling kuat di antara kami ketika kamu menembus delapan tingkat Senjun. Kamu baru saja menerobos, dan fondasi Sinto tidak stabil. Bahkan kekuatan sihir yang kamu kembangkan tidak sempurna. Di jika ada bahaya, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi semua orang dan membantuku? Lin Sui sedikit terkejut dengan pelajaran itu dan bertanya tanpa sadar, apa yang ingin kamu lakukan? Ji Tianxing berkata dengan wajah datar, jika Anda memiliki begitu banyak waktu luang, Anda harus pergi berlatih dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Selain itu, bulan terbang seribu bintang, pedang langit darah ajaib, dan semua jenis ini memiliki cacat. Kekuatan magis, dan itu harus ditingkatkan. Dia menunjukkan kelemahan beberapa kekuatan magis dan memberitahu mereka cara memperbaikinya. Lin Sui terkejut olehnya, matanya penuh kejutan. Dia mulai bergumam, ubahlah, apa yang membuatmu begitu galak? Kemudian, di bawah tatapan mata Ji Tianxing yang agung, dia berbalik dan pergi dengan cemberut. Setelah itu, dia benar-benar tinggal di ruang rahasia untuk berlatih, dan tidak pernah mengganggu Ji Tianxing lagi. Hal ini membuat Ji Tianxing diam-diam senang, berpikir untuk menggunakan langkah ini untuk menghadapi Lin Sui. Tapi dia belum lama bahagia. Waktu satu bulan telah tiba, dan Lin Sui datang menemuinya lagi. Nak, saya telah memperbaiki semua kekurangan dari kekuatan magis yang Anda sebutkan. Sekarang Anda dapat membantu saya melihatnya. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Dia tidak peduli dengan 37-21, langsung duduk di samping Ji Tianxing dan menunjukkan sihirnya kekuatan dengan ekspresi terkonsentrasi. Ji Tianxing tidak berdaya, menarik lengan bajunya dan mengingatkannya, Hei, kamu tidak perlu membiarkan saya membantumu melihatnya. Lin Sui berhenti bermain dan mengerutkan kening, Oke, kalau begitu Anda bisa membantu saya melihatnya. Keterampilan apa lagi yang perlu ditingkatkan? Ji Tianxing menunjuk ke kakinya dan berkata, Bisakah kita membicarakannya nanti? Kita berada di perbatasan api darah. Kita akan melintasi pegunungan dewa pemakaman, jadi kita harus berhati-hati. Melihat ekspresi serius dan nada seriusnya, Lin Sui menyerah. Baiklah, aku akan membicarakannya nanti. Lagi pula, dia juga tahu bahwa pegunungan pemakaman itu sangat berbahaya. Bahkan raja dewa yang kuat pun bisa mati jika dia dalam bahaya di pegunungan. Kelompok pegunungan ini, yang jaraknya puluhan ribu mil, terletak di antara kerajaan api darah dan kerajaan api marah, dan merupakan pembagian alami dari lingkup pengaruh. Pada saat yang sama, ini juga merupakan salah satu kawasan terlarang paling berbahaya yang diakui oleh para dewa tetangga. Puluhan ribu tahun yang lalu, di pegunungan yang berbahaya ini, terdapat banyak dewa dan binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis hewan yang ganas dan kuat. Bahkan ada beberapa spesies langkah sisa dari zaman dahulu, bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Sepuluh ribu tahun yang lalu, kerajaan api darah meningkat pesat. Tiga kerajaan menjadi penyangga antar dewa. Banyak juga protos ganas yang dicari oleh berbagai negara, juga melarikan diri ke gunung pemakaman dewa. Beberapa dari mereka bersembunyi di pengasingan, yang lain membangun kekuatan dan menjalin anggota partainya. Oleh karena itu, para protos yang melewati pegunungan Funsen tidak hanya harus menanggung serangan dewa-dewa purba dan hewan lainnya, tetapi juga waspada terhadap penganiayaan terhadap dewa-dewa ganas tersebut. Seiring berjalannya waktu, gunung tersebut menjadi kawasan terlarang karena reputasinya yang terkenal. Ji Tian Xing telah menyelidiki informasi kerajaan api darah dan seluruh kekaisaran Dayan. Dia cukup jelas tentang situasi pegunungan Funen. Lin Sui tentu saja mengetahui hal ini. Ketika dia meninggalkan kerajaan iblis dan datang ke kerajaan api darah, dia juga melintasi pegunungan dewa pemakaman. Jauh di dalam pegunungan, dia menemui banyak bahaya. Oleh karena itu, dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Namun dia tidak bermaksud untuk pergi sama sekali. Dia duduk di samping Ji Tian Xing dan melepaskan kesadaran ilahi untuk mengamati situasi di depan. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain membujuknya, hei, beritahu semua orang dan minta mereka berhenti berlatih untuk sementara. Kita akan melintasi pegunungan pemakaman. Mari kita awasi. Saya tidak menelpon halo, aku menelpon adikku. Lin Sui tidak punya tenaga untuk menatapnya, dia baru saja bangun untuk pergi. Setelah itu, dia pergi ke ruang rahasia dan membangunkan orang-orang yang masih berlatih. Ji Tian Xing masih duduk di ruang rahasia, diam-diam melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di sekitarnya. Matahari sedang terbenam. Kapal perang itu, seperti cahaya gelap, menembus lautan awan putih dan menuju ke selatan. Di bawah lautan awan, terdapat barisan pegunungan dewa pemakaman yang luas. Melihat sekeliling, semuanya adalah pegunungan hijau tua dengan ketinggian ribuan sang, yang memancarkan momentum tak terbatas dan kuat. Di antara puncaknya terdapat lembah dan jurang yang dalam. Ada sekawanan burung dewa yang terbang melintasi pegunungan. Di kejauhan terdengar suara awan binatang yang terus terdengar. Dalam beberapa jam pertama, masih berada di tepi gunung pemakaman, yang tidak terlalu berbahaya. Namun di tengah malam, kapal memasuki bagian dalam pegunungan. Burung-burung dan suara gemuruh di sekelilingnya menghilang. Pegunungan di bawah tirai malam sangat sepi. Perasaan ilahi Jitiansing tiba-tiba mendeteksi bahwa ada ratusan nafas berbahaya yang tersembunyi di antara pegunungan di depan, kiri, dan kanan depan. Hasil ini membuatnya sedikit lebih sadar dan mengerutkan kening untuk menunjukkan tatapan waspada. Apakah kita melakukan penyergapan? Setelah menyelidiki secara cermat dengan keilahiannya, ia menemukan bahwa ratusan fluktuasi kekuatan ilahi yang tidak aktif bukanlah yang terkuat dari protos. Itu semua jenis monster dan monster. Jumlahnya lebih dari 300, pada dasarnya memiliki alam Dewa Surga Sembilan Berat, atau alam Raja Dewa Satu atau Dua Kekuatan. Meskipun Jitiansing telah mengetahui sejak lama bahwa ada banyak sekali hewan suci di pegunungan Funhen. Namun situasinya sangat tidak normal. Hewan-hewan di kerajaan adalah pemimpin dari setiap kawanan. Mereka seharusnya sangat bangga bagaimana mereka bisa berkumpul. Terlebih lagi, ratusan Dewa dan Binatang hidup dalam damai, berhibernasi dalam kegelapan, dan tampak terlatih dengan baik. Ini sebagian besar dikendalikan oleh yang kuat, bukan? 3096. Ketika Jitiansing mengetahui situasinya, jaraknya hanya 10.000 mil dari binatang mitos itu. Saat ini, sepertinya lebih dari 300 hewan telah dipesan. Mereka tidak lagi tertidur, semuanya terbang keluar dari kegelapan, secepat kilat menyambar ke langit. Lebih dari 300 binatang suci disusun berbentuk kipas, masing-masing berjarak 10 li, membentuk cincin melingkari dengan lebar lebih dari 3.000 li. Target mereka jelas. Mereka mengincar kapal Dewa ini. Jin Zuoyu dan Suelong Yu-si, yang bertanggung jawab atas kapal perang Senzu, juga menemukan kelompok makhluk gaib tersebut, dan langsung terkejut. Jika Anda terus terbang ke depan, Anda akan terjun ke dalam pengepungan binatang itu. Prioritas utama adalah menghentikan Senzu dan berbalik menghindarinya. Keduanya segera mengucapkan mantra untuk mengendalikan sejumlah besar Senzu. Namun, hal itu akan memakan sedikit waktu. Karena kelembamannya yang sangat besar, kapal Senzu terus melaju ke depan dalam waktu yang lama sebelum dapat berhenti. Hal ini menyebabkan semakin menyempitnya jarak antara Senzuan dan binatang mitos. Suwa. Setelah tiga kali istirahat, kapal Senzu akhirnya berhenti bergerak dan berbelok ke barat laut untuk menghindari kelompok binatang mitos. Namun, kawanan tersebut hanya berjarak 3000 mil dari kapal perang Senzu. Di langit malam di arah barat laut, lebih dari selusin cahaya terang tiba-tiba menyala, terkondensasi menjadi cahaya tajam, yang tiba-tiba padam. Suwa-sua. Setiap bila cahaya memiliki panjang seribu kaki, dengan kekuatan menghancurkan segalanya, mencakup jarak 100 mil. Tak bisa melarikan diri, kapal perang itu langsung dibanjiri langit. Bang, boom. Suara yang memekakan telinga meledak dan bergema dengan keras antara langit dan bumi, memecah kesunyian malam. Kapal perang gelap, yang panjangnya ribuan kaki, tiba-tiba terguncang oleh pemboman dan hampir jatuh. Meski begitu, kapal Senzu tidak mengalami kerusakan berarti. Namun, susunan pertahanan besar di permukaan dihancurkan oleh dua lapisan, dan lebih dari selusin meriam ajaib di kedua sisi juga terpotong. Hasil ini membuat Lin Sui menyadari bahwa lebih dari 10 orang yang menyerang adalah yang terkuat di alam Senjun. Dan, setidaknya, itu adalah kekuatan di atas Raja Dewa Tengah. Suwa. Kapal perang itu berguncang hebat puluhan kali sebelum berhenti dengan mantap di langit malam. Jitian Sing, Lin Sui dan Zen Hong semuanya terbangun. Mereka semua berdiri di aula pertemuan, mengamati situasi di luar dengan kesadaran ilahi. Saya melihat ada lebih dari 300 dewa mendekat dengan cepat di selatan. Pada jarak 100 mil dari kapal perang Senzu, mereka berhenti bergerak satu demi satu dan mulai menutup pengepungan. Dan di langit malam utara, ada 13 sosok yang berlari kencang. Mereka adalah 13 dewa yang kuat, pria dan wanita, tua dan muda, dengan penampilan dan kostum berbeda. Orang terkuat pertama adalah pria setinggi tiga kaki, seperti menara tinggi. Dia adalah protos bersayap empat dengan empat sayap tulang merah di punggungnya. Tangan dan kakinya seperti cakar binatang buas. Dia berkulit merah tua, mengenakan baju besi hitam dan jubah ungu lebar. Kepala botak besar, bersinar di malam hari, memancarkan cahaya darah merah tua. Kekuatan ilahi pria ini sangat dahsyat, dan nafasnya sekuat laut, yang menakutkan. Lin Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbisik kepada semua orang. Kepala botak besar itu, kekuatannya jauh lebih kuat dariku. Aku adalah negara tingkat delapan, dia seharusnya menjadi negara tingkat sembilan. Dua belas lainnya dengan akal ilahi. Saya melihat dua belas dewa dengan wajah berbeda semuanya berbaris di langit. Ada lelaki tua berambut putih, protos parubaya yang sekuat beruang, wanita cantik, dan dua pemuda nakal. Tiga yang paling kuat telah mencapai delapan tingkat alam Shenjun. Lima orang dengan kekuatan terlemah juga merupakan enam tingkat negara bagian Shenjun. Tiga belas dewa yang kuat ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Jika Anda melihat sekte dan kekuatan utama di Kerajaan Api Darah, tidak ada barisan mewah seperti itu. Lin Sui mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan langsung menebak jawabannya. He Tianzong seharusnya menjadi orangnya. He Tianzong, yang berada di peringkat pertama dan berdiri sendiri, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tiba-tiba mendengar jawaban ini, utusan Zhenhong, Suehuan dan Jinzuo, Del, semuanya menunjukkan ketakutan, dan ekspresi mereka menjadi sangat bermartabat. Dia Tianzong, pintu pertama Kerajaan Tuhan. Dikatakan bahwa He Tianzong berbeda dari kita. Mereka adalah negara adidaya tertinggi di seluruh Kekaisaran Dayan. Iya, orang-orang di depan kita itu seharusnya adalah cabang dari Kerajaan Api Darah. Selain Kerajaan Api Darah, He Tianzong memiliki titik koma di setiap kerajaan. Pada saat orang-orang membicarakannya, sosok Jitiansing melintas, meninggalkan Shen Jian dan terbang ke langit malam. Dia berdiri di depan kapal Senzu dan memandang orang-orang He Tianzong tanpa ekspresi. Mata dari tiga belas dewa yang kuat segera berkumpul padanya. Mulut dan mata banyak orang menunjukkan cibiran olok-olok. Pada saat yang sama, satu-satunya keraguan di hati masyarakat segera hilang. Sebelum Jitiansing muncul, mereka khawatir. Bagaimana jika targetnya salah? Bagaimana jika targetnya bukan di frigate itu? Ternyata Tuhan itu sangat bijaksana. Kedua belah pihak saling memandang dan terdiam beberapa saat. Kepala protos skinhead berkata dengan suara yang kuat, izinkan saya memperkenalkan diri. Naga bakar ini adalah pemimpin cabang api darah dari sekte He Tian. Tuan, saya telah lama menunggu Anda. Jitiansing adalah tanpa ekspresi dan berkata dengan suara dingin, itu benar-benar orang dari klan surga. Bagaimana dengan pangeran Lian? Mengapa? Kamu menyergap di sini, tapi dia sudah pergi. Apakah dia takut dipukuli oleh Ben Jun sebelumnya dan tidak melakukannya? Berani muncul dan takut kehilangan nyawanya. Naga botak itu tidak marah, dan berkata dengan tenang, sejujurnya, pangeran cilik sudah terlalu banyak terluka sebelumnya, dan dia telah memulihkan diri di pintu yang tertutup. Sejauh ini dia belum keluar dari celah itu. Namun, pangeran cilik terlalu mengkhawatirkanmu, dan dia yakin kamu akan menunggu sampai angin berlalu, dan kemudian diam-diam melarikan diri dari kerajaan api darah. Oleh karena itu, pangeran cilik secara khusus memerintahkanku untuk menunggumu di sini. Saat membicarakan hal ini, Long Fan menyeringai dan berkata, pangeran cilik berulang kali memberitahuku bahwa kamu tidak perlu tetap hidup. Lagi pula dia akan membunuhmu. Bahkan jika batu giok dan batunya dibakar, kita akan menghasilkan uang. Jelas. Sekali bahwa pangeran lian telah mengeluarkan perintah kematian. Long Fan dan 12 anggota kuat Hetian Zhong semuanya memikul tugas yang sulit. Bahkan jika mereka mati bersama Ji Tian Xing, mereka harus menyelesaikan tugas tersebut. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata dengan tenang, pria ini sudah lama menantikan hari ini, tetapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa bersembunyi. Karena Anda sangat terbuka, saya sangat menghargainya. Aku akan mengirimmu ke Huang Kuan. Adapun binatang jelek dan kotor itu, biarkan saja. Itu hanya tumpukan umpan meriam. Itu hanya akan mengotori tanganku. Long Fan mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, pemilik binatang gaib itu bukan tempat dudukku. Sebaiknya kamu bicara dengan pelindung kiri. Saat suaranya turun, seorang wanita tua berpakaian hitam dengan tongkat berkepala ular keluar dari belakangnya. Saya mencuci batu giyok dan saya dipanggil ibu mertua yang mengendalikan hewan. Saya pernah bertemu Tuan Muda Tian Xing. Ibu mertua membungkuk sedikit dan berkata dengan suara serak dan serak, makhluk gaib itu adalah temanku. Aku menganggap mereka sebagai keponakan. Apakah? Kamu takut anak-anak akan mencabik-cabikmu? 3097 Di balik jubah hitam lebar, ini adalah wajah jelek penuh bekas luka. Saat dia membuka mulutnya, dia menjadi lebih ganas. Jitian Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan mencibir, karena ibu mertua binatang buas itu sangat keras kepala, maka tidak mengherankan jika saya tidak kenal ampun. Saya akan memotongnya menjadi saus daging dan memanggangnya untuk Anda cicipi. Haha, itu ide yang bagus. Aku akan membuatmu seperti ini nanti. Ejeknya. Dengan itu, dia berbalik dengan kruk dan kembali ke belakang Long Fan. Long Fan menatap Jitian Xing dan mencibir, karena kita sudah menyapa, maka kita tidak akan membuang waktu. Biarkan temanmu keluar dan mati bersama. Jangan berusaha keras kepala, tidak ada gunanya. Aku sudah menyelidiki detailmu sejak lama. Titik. Karena aku berani menyergap di sini, aku yakin aku akan menangkap kalian semua. Haha, percaya diri sekali. Mulut Jitian Xing menimbulkan cibiran olok-olok, dan seluruh tubuhnya melontarkan niat membunuh. Hanya saja aku telah mempelajari beberapa trik sulap. Aku akan menjadikanmu sebagai batu ujian. Suara itu jatuh. Jitian Xing menggunakan keahlian uniknya untuk menjadi dewa perang berbaju besi emas. Dia tidak menyembunyikan kecanggungannya, dan dia mengerahkan upaya terbaiknya untuk hegemoni Tianlong. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi ribuan mil. Supremasi langit dan bumi ditekan, dan blokade tak kasat mata di wilayah 10 ribu li tercapai. Sambil memegang segel di tangannya, dia meledak dengan kekuatan tak berujung dan menunjuk ke langit. Sua-sua. Tiba-tiba, ada lebih dari 10 ribu titik emas di langit jauh. Setiap cahaya keemasan jatuh seperti meteor dan mengalir turun menuju langit dan bumi. Sebelum cahaya keemasan tiba, makna pedang mengerikan yang membunuh segalanya menutupi seluruh area. Tidak diragukan lagi, ini adalah susunan pedang Zutian. Menyaksikan, di seluruh langit, cahaya keemasan turun dengan cepat. Orang-orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah lebih dari 10 ribu pedang emas suci yang besar dan tak tertandingi. Naga dan ibu mertuanya tidak bisa menahan senyum. Setiap orang dapat merasakan tekanan yang besar dan kepercayaan diri dengan cepat hilang. Ibu mertua tidak lagi ragu-ragu, dengan cepat melambaikan keruk kepala ular, dan menunjukkan kekuatan magis dan rahasia yang aneh. 200 mil jauhnya, lebih dari 300 binatang tiba-tiba menjadi haus darah dan kejam, mata mereka merah dan terbakar. Mengaum. Oh. Ang. Semua makhluk gaib meraum marah atau geram dan bergegas menuju Jitian Sing terlepas dari segalanya. Rupanya ibu mertua memberi perintah kepada hewan-hewan itu. Mereka semua mengunci Jitian Sing dan mencabik-cabiknya dengan cara apapun. Sua-sua. Tiba-tiba, lebih dari 20 burung, sebesar istana dan penuh api, bergegas menuju Jitian Sing dengan kecepatan tercepat. Mereka semua mengulurkan cakar depannya setajam pisau dan meraihnya ke arah Jitian Sing. Dan gunakan mulut tajam seperti pistol panjang untuk menusup kunci Jitian Sing. Enam burung dewa bersayap ini, dengan cakar tajam dan paruh tajam, sebanding dengan artefak tingkat raja, dan efektivitas tempurnya sangat kuat. Menonton, sosok Jitian Sing tenggelam, dan akan dicabik-cabik oleh sekelompok burung dewa. Namun, dia perlahan melambaikan tangannya dan memercikkan lusinan lampu pedang berwarna-warni. Wah, wah, wah. Boom, boom. Lusinan lampu pedang warna-warni itu tidak hanya berisi beberapa jenis kekuatan ilahi, tetapi juga memiliki kekuatan guntur dewa yang ganas. Menusuk atau memotong burung-burung itu tiba-tiba meledak dengan suara yang memekakkan telinga, tetapi juga memercik ke langit, bulu dan daging dan serpihan darah. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 burung dewa diledakkan menjadi terak, dan langit tertutup hujan darah. Mereka adalah yang tercepat untuk dibunuh, tetapi yang pertama mati. Namun pemandangan yang mengejutkan ini tidak dapat membuat takut binatang gila haus darah itu. Banyak sapi ajaib gunung besar, serigala angin perak, macan tutul api, dan harimau terbang, masih berani dan tak kenal takut untuk datang. Bahkan, ada beberapa ular boa beracun berbentuk naga raksasa, yang menyemburkan kabut beracun ke arahnya. Menghalangi langit dan menutupi Senjian dan Jitian Singh. Untungnya, susunan pedang Zutian akhirnya terbentuk. Sua-sua. Lebih dari 10 ribu pedang suci memblokir seluruh area, seperti tirai langit emas besar, menekan segalanya. Cahaya pedang yang cemerlang terbang di langit, melepaskan makna pedang yang ganas dan tak tertandingi. Hanya mendengar suara tumpul, bang-bang-bang, meledak di langit satu demi satu. Dalam sekejap, lusinan binatang mengerikan dengan tubuh besar dipotong menjadi beberapa bagian oleh pedang suci yang terbang ke seluruh langit, memercikan darah ke seluruh langit. Selain itu, susunan pedang Zutian melepaskan kekuatan penindasan yang tidak terlihat, yang memperlambat kecepatan membunuh banyak binatang dewa. Kecepatan mereka tiba-tiba melambat dan momentumnya melemah. Tapi mereka haus darah dan gila, dan mereka tidak tahu apa itu rasa takut. Bahkan di setiap waktu istirahat, ada binatang suci yang dicekik oleh cahaya pedang, menjadi puing-puing dan hujan darah. Mereka tidak diganggu sama sekali, masih putus asa, gila-gilaan terhadap Jitian Sing dan lain-lain. Sua. Saat ini, Sen Chuan dikumpulkan oleh Lin Sui, dia dan Zen Hong muncul di langit malam. Manusia dan Jitian Sing bergandengan tangan membentuk lingkaran pertahanan dengan tanduk satu sama lain untuk menahan serangan banyak dewa dan binatang. Hewan jahat, mati. Binatang sialan, pergilah ke neraka. Sue Huan, Jin Zuosi dan Suelong Yusi semuanya minum dengan marah, mengayunkan pedang dan senjata ajaib, melepaskan cahaya dan bayangan manusia Tian Shen. Zen Hong pecah dengan seluruh kekuatannya dan mengamuk, menjadi dewa perang wanita berbentuk naga. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api darah, memancarkan kekuatan naga yang menakjubkan dari langit dan bumi, dan menghantam kelompok dewa dan binatang. Ada rasa kagum dan takut pada naga dan phoenix. Hal ini disebabkan oleh keagungan darah dan penekanan tingkat roh. Itu adalah sifat para ork, sulit dikendalikan oleh akal. Terlebih lagi, lebih dari 300 hewan tersebut haus darah dan kejam, dan tidak memiliki alasan untuk dibicarakan. Ketika kekuatan naga tak terlihat yang dilepaskan oleh Zen Hong menyapu binatang gaib. Gas darah mereka yang mendidih dan niat membunuh mereka sepertinya disiram dengan baskom berisi air dingin, yang langsung mendinginkan sebagian besar dari mereka. Bahkan momentum serbuan dan pembunuhan pun stagnan, dan kecepatannya sangat melambat. Tinju Pembunuh Naga Dengan raungan Zen Hong, cakar naga yang tajam mengepal, dan lusinan bayangan Tinju berdarah meledak dalam sekejap. Hanya mendengar suara keras, bang-bang-bang, satu demi satu, lebih dari 20 binatang suci hancur berkeping-keping di tempat, memercikkan puing-puing dan darah ke seluruh langit. Namun, Jitian Sing dan Zen Hong sangat lemah secara kuantitas. Tapi momentum mereka lebih kuat dan lebih ganas dari 300 binatang itu. Selain itu, kekuatan ilahi dari susunan pedang Zutian juga dengan kuat menekan banyak dewa dan binatang. Untuk sementara, Jitian Sing dan yang lainnya tidak mengkhawatirkan kehidupan mereka. Setelah beberapa saat terjadi pertempuran, ratusan hewan terbunuh. Melihat pemandangan ini, ibu mertua binatang itu merasa tertekan dan wajahnya yang marah berubah. Long Fen juga mengerutkan kening, wajahnya melambai dengan suram dan memerintahkan, semua orang mendengarkan perintah, keluarlah sekuat tenaga, bunuh Tian Sing dan kaki tangannya. 3099 Lebih dari 10 orang kuat He Tian Zhong sudah lama tidak mampu menahan niat membunuh mereka yang kejam. Mereka menahan serangan dan pembunuhan cahaya pedang di seluruh langit sambil menunggu perintah pembakaran naga. Saat perintah Long Fen, semua orang melancarkan momentum paling ganas, mengeluarkan raungan yang mematikan. Mereka semua memegang senjata ajaib dan mulai membunuh Jitian Sing dan lainnya. Potong naga itu dengan pisau. Wan Seng Badao. Seribu pedang tiang kaisar yang terbelah. Pedang bintang pemecah sembilan naga langit. Delapan tiang runtuh. Semua dewa dan pangeran berusaha sekuat tenaga untuk membunuh dan melepaskan cahaya ajaib dan bayangan yang menutupi langit dan matahari. Langit dan bumi yang bulatnya ratusan mil tiba-tiba diselimuti cahaya tak berujung dan menjadi kekacauan. Saat dia menyaksikan, Jitian Sing dan yang lainnya terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Lin Sui, Sui Huan, dan Zhen Hong menjadi sangat bermartabat. Hanya binatang buas yang membuat mereka sulit dilawan dan berada dalam kekacauan. Terlebih lagi, banyak orang kuat di Hetian Zong yang lebih menakutkan daripada hewan-hewan itu. Jika tidak ada keajaiban, mereka pasti kalah dalam pertempuran. Semua orang akan mati di sini dan dicabik-cabik oleh orang-orang Hetian Zong dan dijadikan makanan banyak dewa dan binatang. Api naga membakar langit. Naga itu terbakar di depan, membuka lengannya, melambaikan telapak tangannya dan melepaskan api naga emas. Kekuatan dewa amarah yang tak tertandingi, dengan momentum menghancurkan segalanya, sangat menekan Jitian Sing dan lainnya. Dilihat dari seluruh pengadilan, dia lah yang terkuat. Kekuatan dari skill unik ini pasti sangat menakutkan. Api naga yang menutupi langit dan menghalangi sinar matahari sudah cukup untuk membakar manusia menjadi abu. Sebelum api naga tiba, Lin Sui dan Zhen Hong merasakan tekanan yang luar biasa, dan hati mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Pada saat kritis, Jitian Sing melangkah maju. Sua. Begitu sosoknya melintas, dia bertemu Long Fan, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya dan berusaha sekuat tenaga untuk memotong cahaya dan bayangan di seluruh langit. Angkat naga itu dan potong langit. Dengan satu pedang, dia mengambil ratusan lampu pedang emas suci, membentuk dinding cahaya selebar 100 Li. Sua. Dinding cahaya suci itu seperti kapak, yang membelah langit dalam sekejap. Di tengah Jitian Sing dan Long Fan, langit terbelah menjadi jurang 100 mil, seperti jurang yang gelap. Api naga yang menutupi langit dan matahari meledak ke dalam jurang hitam dan ditelan oleh kehampaan. Bahkan pembangkit tenaga listrik Long Fan dan Hietian Zong diblokir oleh dinding cahaya suci dan tidak bisa mendekati Jitian Sing dan yang lainnya. Adegan ini, seolah-olah ruangnya terputus, kedua belah pihak berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Sungguh aneh dan menakjubkan. Lin Sui, Zhen Hong dan yang lainnya merasa lega, menunjukkan ekspresi terkejut dan semangat yang membangkitkan semangat. Tapi ibu mertua naga terbakar dan pengendali binatang dan lainnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, menampilkan ekspresi yang luar biasa. Bagaimana mungkin, dia bahkan memotong ruangnya. Ah, ah, sialan, hubungan antara orang tua dan anak-anak terputus. Sihir apa itu? Bisakah? Kamu memotong langit. Long Fan dan lebih dari selusin dewa dan pangeran terpesona. Hubungan antara ibu mertua binatang itu dan lebih dari 200 dewa diputus secara paksa. Tidak peduli bagaimana dia melakukan kes, dia tidak bisa memberi perintah, dia juga tidak bisa memanipulasi binatang buas. Akibatnya, mereka kehilangan kendali. Mereka tidak lagi mematuhi perintah dan peraturan, tetapi mengikuti sifat kekerasan mereka. Mereka meraung marah, keluar dari ketertiban, dan mengeluarkan api pembunuhan. Bang, bang, bang. Sua-sua. Formasi binatang itu tidak teratur, dan mereka mulai mengejar Jitian Sing dan yang lainnya. Medan perang menjadi berantakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Sue dan Zen Hong DKK mulai membunuh dan membunuh puluhan hewan suci. Jitian Sing juga memanipulasi susunan pedang sutian untuk membentuk badai dengan ribuan pedang besar, menyapu 200 binatang suci. Badai emas cerah menyapu medan perang. Kemana pun mereka pergi, para dewa dan binatang tersapu, dan segera mereka digantung berkeping-keping dan berubah menjadi debu dan hujan darah. Dalam waktu singkat 10 menit, ratusan dewa dan binatang terbunuh. Hanya tersisa lebih dari 120 hewan, dan mereka berada dalam kekacauan dan kegilaan. Lin Sue, Zen Hong dan yang lainnya merasa lega. Jitian Sing membuka pagoda itu lagi dan memanggil Yu Nyao dan Jike. Sua. Sua. Dengan kilatan cahaya bulan keperakan, gaun putih dan Yu Nyao suci muncul. Dengan kilatan api merah, Jike, mengenakan gaun merah menyala dan memegang senjata batu sumber, juga muncul di samping Jitian Sing. Kedua wanita cantik ini telah menembus ranah monarki ilahi dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Sekarang, mereka akhirnya memenuhi syarat untuk bertarung berdampingan dengan Jitian Sing. Untuk pertama kalinya, saya menghadapi situasi berbahaya seperti ini. Namun mereka tidak kenal takut, percaya diri, dan bermotivasi tinggi. 7 Bintang Dengan Bulan Dengan minuman ringan, Yu Nyao, memegang pedang Yuan Shi, menggunakan cahaya bintang dan bulan yang tak terbatas, dan membunuh ternak tidak jauh dari situ. Tiba-tiba, bulan sabit muncul di langit, 7 meteor jatuh dari langit yang tinggi. Bang! Boom! Bintang dan bulan berjatuhan ke dalam kawanan, menimbulkan suara yang memekakan telinga dan memancarkan cahaya bulan yang terang ke seluruh langit. Di bawah pemandangan yang begitu indah dan indah, ini adalah pembunuhan yang kuat dan mengerikan. Lebih dari selusin hewan gunung, semuanya hancur berkeping-keping dan menumpahkan darah ke seluruh langit. Membakar Dewa Tujuh Api Jike berubah menjadi aliran api yang mengejutkan, mengacungkan senjata batu asli, memercikkan api tujuh warna, dan menuangkannya ke dalam kawanan. Sua! 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 Api warna-warni menutupi kawanan. Setelah kilatan api, lebih dari 30 hewan menghilang, hanya menyisakan abu hitam yang melayang di langit. Meskipun orang dapat melihat bahwa Yun Yao dan Jike adalah Raja Tuhan. Tapi mereka tidak kalah kuatnya dengan utusan Zen Hong, Sua Huan, dan Jin Zuo. Terlebih lagi, gaya unik mereka sama mempesona seperti matahari dan bulan di langit. Pada saat ini, semua orang terkejut dan mata mereka terfokus pada mereka. Sua Huan, Jin Zuo Xi dan Sua Long Yu Xi, semuanya menunjukkan ekspresi yang luar biasa menakjubkan dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ya Tuhan, apakah ada wanita cantik di dunia ini? Sungguh luar biasa. Keindahannya begitu menggetarkan bahkan jika kamu membunuh sekelompok hewan, kamu tidak memiliki kemarahan sedikitpun. Wanita yang sangat cantik, bagaimana bisa seorang yang sempurna, manusia layak untuk mereka. Namun ketiga pria ini tidak banyak berpikir, hanya merasa heran dan kaget. Tapi suasana hati Lin Sui dan True Red agak halus. Zen Hong memandang Yu Nyao dan Jike dengan bingung. Rasa rendah diri melintas di hatinya dan bergumam, kecantikan yang begitu sempurna sudah cukup untuk membuat wanita merasa terkejut dan iri. Seharusnya mereka adalah dua istri yang disebutkan oleh Tuan Muda. Pantas saja Tuan Kecil yang tiada taraf begitu cantik dan menawan. Mungkin hanya wanita tercantuk seperti mereka yang bisa melahirkan roh yang tiada taraf. Pada saat ini, Zen Hong tiba-tiba merasakan. Childe Tian Xing dan kedua wanita cantik ini adalah pasangan yang sempurna. Dan dia bisa tinggal bersama putranya, jika pembantu yang berbakti sudah cukup. Lin Sui sama rumitnya dengan Zen Hong. Tapi suasana hati dan pemikirannya berbeda. Melihat sosok Yu Nyao dan Jike, Lin Sui memiliki sedikit rasa iri di matanya dan berbisik pada dirinya sendiri. Bahkan wanita pun luar biasa, tapi mereka tidak boleh iri. Itu saja. Sebelumnya ibu tua itu juga merasakan bahwa anak laki-laki itu berpura-pura mulia dan jujur. Sekarang pikirkanlah, tidak heran matanya lebih tinggi dari atas, dan diacu-taacu terhadap segala jenis keindahan. Tidak ada penyesalan dan pengejaran dalam hidup dengan dua wanita cantik sebagai istri. Segera semua orang sadar. Meskipun Yun Nyao dan Jike memiliki kekuatan bertarung yang sangat baik, bagaimana mereka bisa bersaing dengan ratusan dewa. Lin Sui, Zen Hong dan yang lainnya tidak bisa membiarkan mereka bertarung sendirian. Mereka semua bergegas ke medan perang dan bertarung dengan Yun Nyao dan Jike bertarung melawan binatang buas itu. Situasi telah stabil untuk saat ini. Sosok Jitian Sing melintas, anehnya menembus dinding cahaya suci, ke sisi lain celah ruang angkasa. Lebih dari selusin dewa Hetian Zhong yang kuat mencoba melewati tembok cahaya ribuan mil untuk menyerang Jitian Sing dan yang lainnya. Naga pembakaran dan ibu mertua pengendali binatang semuanya keluar untuk membombardir tembok cahaya suci. Namun, penghalang emas bertahan dari pemboman puluhan orang. Kekuatan magis, masih utuh dan utuh. Pada saat ini, Jitian Sing mengambil inisiatif untuk bergegas. Ibu mertua pembakaran naga dan pengendali binatang dan lainnya, segera menemukan target serangan di sekelilingnya dengan senyuman muram. Haha, kamu sedang dalam perjalananmu sendiri, binatang kecil. Hanya ingin melintasi cahaya kemasan itu, pergi keseberang untuk membunuhmu, aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu ke pintu. Wah, kamu benar-benar sombong. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati akan membunuhmu sekarang. Naga pembakaran, ibu mertua pengendali binatang, dan ketiga tetua semuanya menampilkan semua jenis keterampilan sihir untuk menyerang Jitian Sing. Sosok Jitian Sing tenggelam oleh cahaya ajaib dan bayangan serta cahaya pedang warna-warni. Dia berada di negara bagian Tuan Tianlong. Tubuhnya setinggi seribu kaki dan berkilauan emas. Jika targetnya terlalu besar maka akan lebih mudah untuk menang. Tapi dia tidak menghindarinya. Dia bahkan menyatukan kedua telapak tangannya dan tidak menunjukkan ekspresi. Langit tanpa batas. Dengan raungan kemarahan, seluruh tubuhnya meledak dengan warna-warna yang mempesona, dan seluruh orang menjadi ilusi dan kabur. Cahaya warna-warni mengandung lebih dari sepuluh jenis prinsip Sinto. Ada langit dan bumi, lima elemen, bintang dan ruang angkasa serta kekuatan lainnya, terintegrasi secara sempurna. Ini hanyalah keterampilan ajaib yang dipraktikkan Jitian Sing dalam pengasingan di hadapan Jitian Sing. Teknik ini lahir dari metode rahasia pemburu dan merupakan kekuatan sihir pertahanan tertinggi. Bayangkan segala macam skill bertahan di dunia ini tidak lebih dari memperkuat diri sendiri dan menahan serangan musuh. Atau gunakan beberapa skill dan cara untuk meredakan kekuatan serangan musuh. Dan langkah ini bahkan lebih mendalam lagi. Setelah Jitian Sing digunakan, dia menjadi halus dan tidak memiliki entitas. Tidak peduli seberapa kuat serangan Long Fan dan lainnya, mereka tidak dapat menyentuh tubuh aslinya. Kekuatan segala jenis kesaktian akan diserap oleh langit dan bumi, lima elemen, bintang dan ruang angkasa. Jika kekuatan beberapa dewa kuat, dapatkah mereka menghancurkan bintang, ruang angkasa, dan lima elemen. Tentu saja tidak. Suwa, suwa. Di saat berikutnya, bayangan pedang dan seni sihir yang menutupi langit dan matahari melewati Jitian Sing tanpa penundaan dan tersebar di antara langit dan bumi. Sosok Jitian Sing masih ada, utuh. Bumi di bawah, ruang di sekitarnya, dan seluruh susunan pedang sutian tidak terpengaruh. Namun serangan kekuatan supernatural runtuh dan menghilang, diserap oleh langit, bumi, bintang dan ruang angkasa. Pemandangan yang aneh, membiarkan naga terbakar dan ibu mertua binatang buas hukum dan lain-lain, penuh keheranan. Mereka tercengang, dengan ekspresi seperti neraka. Bagaimanapun, mereka tidak mengerti bagaimana Jitian Sing melakukannya. Apa-apaan? Ini, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Anak laki-laki itu sangat aneh. Hati-hati. Saya tidak percaya Anda tidak bisa membunuhnya. Itu pasti ilusi. Ya, anak itu penuh tipu muslihat. Dia pasti menggunakan semacam trik sulap. Beberapa orang kuat tidak percaya pada kejahatan, sangat tidak yakin untuk mengayunkan senjata ajaibnya lagi, menampilkan gerakan membunuh kekuatan sihir yang kuat. Boom! Langit, pedang dan pedang datang lagi, menenggelamkan Jitian Sing seperti banjir besar. Namun pemandangan aneh muncul kembali. Pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh Jitian Sing dan mendarat di bumi. Tentu saja, bumi belum terpotong dari jurang dan meledak keluar dari lubang. Kekuatan supernatural dan keterampilan rahasia itu runtuh satu demi satu, berubah menjadi cahaya tak berujung dan dengan cepat menghilang. Akibatnya, tangan dan kaki ibu mertua yang membakar naga dan mengendalikan binatang menjadi dingin, dan mereka mata mereka penuh ketakutan. Mereka terkejut dan ketakutan, dan mereka semua bingung. Sial! Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ada kekuatan aneh di dunia ini? Bagaimana dia melakukannya? Ini jelas bukan ilusi. Jangan buang energimu. Tenang, semua orang harus tenang. Ayo cari cara untuk menghancurkan kekuatan sihirnya. Beberapa dewa yang kuat segera menenangkan diri dan menggunakan kahlian unik mereka untuk menjelajahi Jitian Sing. Beberapa orang menggunakan keterampilan rahasia roh untuk mengeksplorasi roh Jitian Sing. Beberapa orang menggunakan teknik murid misterius untuk melihat detail Jitian Sing. Ada juga orang yang menggunakan hukum ruang untuk mendobrak penghalang emas. Karena mereka mengira keeksentrikan Jitian Sing terkait dengan dinding cahaya suci. Pada saat ini, beberapa orang kuat dari sekte surgawi juga kembali ke sisi Long Fan. Mereka tidak sabar dan segera menyerang Jitian Sing. Tapi Long Fan menghentikan mereka, menunjuk Jitian Sing dan menjelaskan situasinya kepada publik. Bocah itu sangat jahat. Aku tidak tahu kekuatan sihir macam apa yang dia gunakan. Dia bukan siapa-siapa. Tidak peduli bagaimana kita menyerang, dia tidak akan terpengaruh. Beberapa dewa lainnya juga terkejut dan merasa luar biasa. Ketika seseorang menyerang Jitian Sing dan menganggapnya tidak berguna, dia membuktikan bahwa Long Fan benar. Akibatnya, lebih dari selusin dewa berhenti menyerang dan mengamati Jitian Sing dengan cermat untuk mengetahui kekurangannya. Jitian Sing sangat tenang, berdiri di langit tanpa ekspresi, telapak tangannya terlipat, dan dia menjaga postur mengerahkan kekuatan. Ini pertama kalinya dia melakukannya. Dia juga menguji berapa lama sihir itu bisa bertahan dan seberapa kuat serangan yang bisa ditahannya. Melihat Long Fan dan yang lainnya telah berhenti, dia mengerutkan kening dengan tidak puas, dan berkata dengan nada menghina, hewan-hewan di Hetian Zong, bukankah mereka sombong sebelumnya? Mengapa? Kamu begitu takut dengan tangan dan kakimu, takut kehabisan keberanian. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tidak bisakah selusin orang mengambil Ben Jun? Hahabahkan sang pangeran pasti sangat tertekan karena memilikimu sebagai kerabatmu. Orang-orang kuat Hetian Zong akhirnya tenang. Jitian Sing terstimulasi oleh kata-kata ini, dan tiba-tiba mereka menjadi marah dan meraung untuk melancarkan serangan. 3.100 Wah, kamu bosan hidup. Jika kamu tidak hancur berkeping-keping, kamu akan hidup sia-sia seumur hidup. Kamu sangat ingin mati sehingga kamu di sini untuk membantumu. Kamu sangat pelit dan tak terkalahkan, nak, kamu sudah berada di jalan yang tak terkalahkan. Orang-orang kuat di Hetian Zong, dengan marah dan mengutuk, mengayunkan pedang dan senjata ajaib satu demi satu, dan melancarkan pengepungan terhadap Jitian Sing. Sua, sua-sua. Kecemerlangan sihir warna-warni sekali lagi menutupi langit 100 mil dan mengalir turun seperti semburan air. Kali ini, 13 orang kuat dari Hetian Zong menembak pada saat yang sama, semuanya meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Kekuatan serangan gabungan mereka telah mencapai batas Raja Dewa, yang sangat dekat dengan kekuatan Raja Dewa. Bahkan Raja Sembilan Puncak pun akan terluka parah. Jitian Sing masih berdiri diam, senyuman puas muncul di wajahnya, matanya, dan hatinya dipenuhi dengan harapan. Sua, adegan sebelumnya, lagi. Metode rahasia ajaib untuk menghancurkan langit dan bumi melewati Jitian Sing tanpa hambatan, tersebar di antara langit dan bumi, dan segera runtuh dan menghilang. Orang-orang kuat Hetian Zong, sekali lagi sia-sia, gagal menyakiti Jitian Sing. Semua orang marah, marah, dan tidak berdaya. Jika demikian, maka mereka tidak akan terkalahkan. Mereka tidak dapat menyakiti Jitian Sing, apalagi membunuhnya. Apa yang harus dilakukan, saya bersedia. Atas hasil ini, Jitian Sing sangat puas dengan hasilnya dan menunjukkan senyuman bahagia. Langkah ini tidak terbatas, benar-benar misterius dan kuat. Saya jelas merasa bahwa saya baru saja mencapai batas pertahanan. Jika mereka menyerang lebih kuat, mereka mungkin melukai saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa batas pertahanan langit tanpa batas adalah batas alam dewa. Selama saya menggunakan kekuatan sihir ini, hanya orang kuat di alam dewa yang dapat menyakiti saya. Pikiran ini terlintas di benak Jitian Sing. Dia telah menguji efek langit tanpa batas dan batas pertahanan. Dengan skill ini, kamu bisa berjalan secara horizontal di kerajaan Tuhan. Tentu saja. Bahkan jika dia tidak melatih keterampilan ini, dia masih memiliki manik-manik perbaikan, pohon api darah, dan pagoda Jue Sembilan Hari dan Sepuluh yang bisa berjalan secara horizontal. Saat itu, di sisi lain penghalang emas, pertarungan antara Yunyao, Jike, dan dewa lainnya telah berakhir. Selama waktu istirahat tadi, mereka bahkan bersama-sama membunuh ratusan dewa dan binatang. Sebelumnya, langit masih luas, dan ada dewa dan binatang sebesar gunung. Saat ini, langit sangat cerah. Selain Yunyao, Jike dan Lin Sue, hanya ada hujan darah di seluruh langit. Situasi masyarakat sangat baik, pada dasarnya tidak ada yang terluka, tetapi membutuhkan banyak kekuatan sihir. Melihat pemandangan ini, Jitiansing dengan cepat menggunakan kekuatan sihirnya untuk menghilangkan penghalang emas yang lebarnya ribuan mil. Sua. Setelah penghalang emas menghilang, jurang gelap yang memisahkan langit juga dengan cepat pulih. Di dalam susunan pedang Zutian, ruang dipulihkan sepenuhnya. Yunyao, Jike dan Lin Sue, semuanya khawatir dengan situasi Jitiansing, bergegas menghampirinya. Pada saat ini, dia juga berhenti menggunakan langit tanpa batas dan pulih dari keadaan virtual ketubuh nyata. Sua. Yunyao dan Jike serta yang lainnya datang dan memandangnya dengan prihatin. Tiansing, kamu baik-baik saja. Saudara Tiansing, apakah kamu tidak terluka ketika begitu banyak orang baru saja mengepungmu? Jitiansing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa orang-orang tidak perlu khawatir. Ketika mereka melihat bahwa dia tidak terluka, mereka merasa lega. Dia sekarang adalah tulang punggung rakyat. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka akan mengguncang kemauan dan tekat masyarakat. Jitiansing memegang pedang penguburan di tangannya, menunjuk ke ibu mertua naga yang terbakar dan binatang buas yang mengendalikan ibu mertuanya dan yang lainnya, dan mencibir para dewa dan binatang yang kamu kendarai telah dibunuh. Sekarang giliranmu untuk mati. Long Fen dan ibu mertuanya, seperti ibu mertua yang mengendalikan binatang dan lainnya, semua menatapnya dengan waspada. Wajah mereka suram seperti es, dan mereka dipenuhi dengan peluang membunuh. Tidak hanya suasana hati mereka yang serius, tetapi wajah pelindung Dharma Kanan dan beberapa tetua juga sangat jelek. Semua orang menyadari bahwa efektivitas tempur Jitiansing lebih kuat dari yang diharapkan. Bahkan Sang Pangeran pernah berkata bahwa dia telah bertarung dengan Jitiansing selama ribuan gerakan, yang selalu membuat Jitiansing berada di bawah tekanan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Jitiansing yang sebenarnya tidak sebaik Pangeran Lian, yang berada di Jiu Xiong negara bagian Senjun. Namun saat ini, situasi tersebut jelas tidak tepat. Bahkan Sang Pangeran, bahkan Long Fen yang lebih kuat, bukanlah lawan Jitiansing. Apa yang sedang terjadi di sini? Tidak terlihat dalam waktu singkat, Jitiansing menerobos dunia lagi, dan kekuatannya melonjak. Long Fen dan ibu mertua yang mengendalikan binatang buas dan sebagainya, pikirkan semuanya terasa dingin. Namun, masih ada beberapa tetua lemah yang belum melihat petunjuknya. Mereka juga tenggelam dalam posisi Jitiansing yang kuat dan terpisah, dan membenci Jitiansing dan lainnya seperti biasa. Seorang pemuda berambut merah menyeringai dan berkata, Nak, meskipun kekuatan sihirmu sangat aneh, kamu telah dikepung oleh kami begitu lama tanpa cedera apapun. Tapi kamu harus mengeluarkan banyak kekuatan untuk menggunakan kekuatan sihir itu. Sekarang aku tidak bisa menahannya, apakah kamu keluar dan dipukuli? Wanita berambut hijau lain yang memegang busur ajaib juga mencibir, meskipun semua dewa dan binatang yang dikendalikan oleh pelindung Dharma Kiri sudah mati, itu bukan masalah besar. Lebih dari 300 hewan adalah umpan meriam yang dia panggil di pegunungan dewa penguburan. Kami, bersama dengan orang kuat Tianzong, mencurahkan sarang mereka dan membunuhmu dengan mudah. Ada seorang pemuda kuat dengan tubuh seperti beruang hitam, dan dia berkata sambil tersenyum muram, Tianxing. Jika Anda masih laki-laki, serahkan diri Anda dan mati. Jangan libatkan orang lain. Lihatlah temanmu, empat wanita cantik yang langka. Mereka dianggap mati olehmu, berubah menjadi sampah yang pecah, sungguh hal yang kejam. Selama Anda menyerah, kami dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan mereka berempat hidup-hidup. Mendengar kata-kata dari ketiga tetua muda ini, Ji Tianxing, Yun Yao, Ji Ke dan Lin Sui, semuanya memiliki mata dingin dan melancarkan pembunuhan yang kuat. Bahkan naga yang terbakar, ibu mertua yang mengendalikan binatang buas dan beberapa tetua yang lebih tua semuanya mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi keheranan. Mereka tidak menyangka bahwa pengetahuan ketiga tetua muda begitu dangkal. Tidak menyadari subversi, mereka dalam bahaya. Ji Tianxing berbicara, dia menggelengkan kepalanya secara rahasia, menatap ketiga tetua muda dengan simpati di matanya, dan berkata dengan nada menyedihkan, kamu sangat bodoh, tetapi kamu dapat hidup sampai hari ini, dan tetap menjadi tetua sang He Tianzong. Aku bingung. Mungkin itu semacam kebahagiaan bagimu untuk menjadi begitu bodoh sepanjang waktu. Mereka merasa malu dan marah, tetapi mereka tidak berani menyerang di tempat. Mereka memandangi naga yang terbakar dan ibu mertua yang mengendalikan binatang buas dan yang lainnya dengan mata bertanya-tanya. Seolah-olah mengatakan, apa yang terjadi? Kami tidak yakin akan menang. Bisakah kita dengan mudah membunuh Tianxing? Mengapa Anda terlihat bersalah dan khawatir? Apakah Anda berpura-pura percaya diri dan mendominasi sebelum beraksi? Tapi kami serius.